Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW juga diisi dengan berbagai acara keagamaan, salah satunya menjadi penceramah kali ini yaitu Kiyai Haji Wakidul Tahar. Di samping itu juga dari perwakilan pemerintah kota Padang, Kabak Kesra Amriman menyampaikan kegiatan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW dibatasi yaitu 50 orang dan juga tidak lepas dari protokol kesehatan. Ketua PCNU Kota Padang Yultel Ardi menambahkan di saat memperingati hari maulid Nabi Muhammad SAW tetap dilakukan protokol kesehatan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan dilakukannya peringatan maulid Nabi dapat membupuk dan mempererat sulaturahni umat Islam di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung. Dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat untuk nanti teman mentaulah dani akhlak keperibad yang banyak. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bermu, bila pemimpin kita seluruhnya mempunyai akhlak yang baik, maka akan baik pula lah hasil. Sebaliknya, bila para pemimpin, para tokoh tidak mempunyai akhlak, maka hasilnya juga tidak baik. Maka, Nahdlatulullah Maksudha Padang membawa kepada seluruh umat, seluruh warga agar selalu memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dan meneladani keperibadian masyarakat SAW. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.